Happy Weekend, you people! Hi, you people! Happy Weekend! Kembali bersama aku, Fahri. Dan aku Eja. Kita lagi ada di program New News Weekend. Untuk you people, dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Selamat menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih nih, keluarga, sahabat, teman, dan sebagainya. Ya, dan seperti biasa, you people, kita juga akan menyajikan beberapa informasi menarik untuk Anda. Jadi, stay tune sampai akhir. Informasi pertama, you people, masih seputar idul adehani. Selain sapi kurban milik Presiden Joko Widodo, yang beratnya mencapai 1,2 ton. Ternyata ada sapi yang lebih berat lagi nih, yang akan disembeli di Kota Medan dengan berat 1,3 ton. Iya, betul sekali. Nah, sapi kurban itu milik Dr. Arya Cipta yang berasal dari Kota Medan. Di mana sapi jenis Brahman itu dibelinya dengan harga 130 juta rupiah. Wah, luar biasa banget ya, Jaya. Pasti dagingnya pada membuk-embuk semua tuh. Sangat itu pasti ya. Iya, jadi seperti apa informasi selengkapnya. Berikut liputannya. Sapi terberat di Sumatera dengan bobot 1,3 ton milik seorang dokter bernama Arya Cipta. Disembeli di Sumatera Utara di kediaman rumah sang dokter di Jalan Skip, Kota Medan. Sapi jenis Brahman ini diberi nama Bawor oleh pemiliknya. Sapi tersebut dibeli di Tanjung Morawa, Deli Serdang dari seorang peternak. Diketahui sapi ini berusia 5 tahun dan bahkan lebih berat dari sapi milik Presiden Jokowi Dodo, yakni 1,2 ton. Bahkan pada Idul Adha tahun lalu Bawor sempat dilirik Jokowi namun batal dibeli. Diperkirakan hewan kurban seberat 1,3 ton ini dapat dibagikan menjadi seribu paket daging kurban. Arya mengatakan sapi tersebut dibeli dari peternak dengan harga 130 juta rupiah. Saat penyembelian sapi itu, Arya bersama keluarga turut menyaksikan. Bahkan ia bersama istri sempat meneteskan air mata saat hewan kurban itu disembeli. Tim UTV mengabarkan. Informasi selanjutnya, You People sukses menggelar stand-up night six camping di pemancingan Poyotomo Bintan. Komikan Nasional Mal Jupri ingin adanya karya dari putra daerah yang tembus hingga ke nasional. Iya, betul sekali. Nah, untuk itu, ia juga berharap kalau anak muda Tanjung Pinang dan Bintan ini harus lebih berani untuk berkarya agar tidak dipandang sebelah mata. Jadi, seperti apa informasinya? Berikut-berikutannya. Komikan Nasional Muhammad Al Jupri atau yang akrab di Sapa Mal Jupri mengatakan, dengan adanya event stand-up night six camping ini, diharapkan anak daerah harus tetap berkarya hingga bisa tembus ke kancah nasional. Selain itu, ia juga turut menikmati lokasi wisata dan kuliner di Tanjung Pinang dan Bintan, yang tentunya tidak ditemukan di Jakarta. Komika ini pun mengakui telah mencicipi makanan seafood gonggong hingga otak-otak dan luti gendang. Dirinya juga sempat menginap di kelong teras laut dan merasakan keseruan setelah mencoba snorkeling dan memancing. Ia pun mengaku kagum dengan keindahan biota bawah laut di Bintan, karena memiliki tatanan tempat yang sangat rapi. Pertama kali gue gak mikirin gonggong seperti apa, karena gue tuh takut ekspektasi sedikit nanti kecewaan. Jadi gue biasa aja. Dan mirip-mirip resort lah ya. Resort di atas laut. Tatanan tempatnya oke, terus juga gue baru-baru kan gitu. Ternyata bisa kayak kayu-kayu di luar, kelihatannya umum, tapi di dalam jadi kayak, apa namanya, elegan nih. Kayak hotel. Semuanya BBC rasa bagus, tadi gue di video ini. Bagus. Bakal mau balik lagi gak bang? Pinang? Mau boleh, tapi mungkin kalau punya anak kali ya. Oke. Karena kayaknya kalau sama istri kayaknya mau ekspor mana-mana dulu. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Ardian Syahputra, New TV, mengabarkan. New People seorang makeup artis asal Malang, menjadi bidang dadakan saat membantu proses kelahiran seorang bayi di pesawat pelita air, dengan tujuan Jakarta, Surabaya. Iya, tapi beruntungnya setelah persalinan keadaan ibu dan bayi juga dalam keadaan selamat ya, Faria. Jadi seperti apa informasinya? Berikut pelikutannya. Seorang penumpang pesawat maskapai pelita air, melahirkan di pesawat saat terbang dari Jakarta menuju Surabaya pada selasa kemarin. Proses persalinan itu cukup menegangkan, dikarenakan tidak adanya tenaga medis di dalam pesawat. Persalinan itu dibantu oleh seorang penumpang bernama Yulia Maria, yang mana ia berprofesi sebagai makeup artis asal Malang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak Yulia membantu ibu tersebut melahirkan, meskipun tanpa latar belakang medis. Bahkan saat itu kain yang digunakan untuk menyelimuti bayi, menggunakan mukenah milik pramugari. Ibu dan bayi dinyatakan dalam keadaan sehat, dan setelah mendarat, segera mendapat penanganan medis dari tim petugas kesehatan bandara. Atas aksinya itu, Yulia mendapat apresiasi dari penumpang, serta warganet yang kagum atas perbuatan baiknya. Tim UTV mengabarkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri You News Weekend edisi kali ini. Saksikan You News Weekend edisi selanjutnya, setiap hari Sabtu pukul 12 waktu Indonesia Barat, di YouTube Official UTV. Ya, dan untuk you people di rumah, tetap jaga kesehatan kalian, dan selamat berakhir pekan. Salam sehat, sampai jumpa. Bye! Happy weekend, UTV! Happy weekend, UTV! Sub indo by broth3rmax